Terima kasih. Jadi harus di adjust ke USD. Nah oke, kita sudah naik kelas dengan 4.050 USD per kapita ya, gross national income per kapita. Jadi pendapatan nasional kotor. Jadi kira-kira 5 dolar di atas batas bawah upper middle income. Negara berpendapatan menengah atas. Jadi patut disyukuri kita satu-satunya negara yang naik kelas dari lower middle income ke upper middle income. Satu-satunya. Kemudian ada tiga negara yang naik kelas dari low ke lower middle. Itu Benin. Benin ya, satu. Benin. Ada yang naik dari lower middle, dari upper middle ke high income. Itu Mauritius, Nauru, dan Romania. Tapi ada yang turun kelas juga. Yang turun kelas dari lower middle, eh dari upper middle, dari kondisi kita sekarang ke lower middle. Itu kalau saya tidak salah, Tanzania, Sri Lanka, Tanzania, Sri Lanka, dan Aljazeera. Aljazeera, Aljazeera, dan Sri Lanka. Oke. Itu sekedar angka saja. Kemungkinan besar kita naik kelasnya cuma satu tahun. Tahun 2020 ini turun lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan 2021 kita kembali lagi naik kelas. Jadi it's a matter of klasifikasi saja. Tanpa naik kelas pun kita sudah tidak memperoleh fasilitas GSP lagi dari Amerika. Generalization of preference. Jadi produk-produk kita kalau ke Amerika tidak dibebaskan biaya masuk lagi. Jadi kena biaya masuk seperti yang berlaku. Kemudian sudah lama juga kita tidak memperoleh pinjaman lunak dari lembaga-lembaga internasional. Karena itu hanya ODA ya, Official Development Assistance, karena kita sudah middle income sebelumnya walaupun lower middle. Itu ODA hanya untuk low income. Oleh karena itu, itu tidak ada kaitannya dengan COVID. Nah COVID justru yang membuat kemungkinan besar kita akan turun lagi pendapat kelompoknya di tahun ini. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga on the right track secepat mungkin. Nah kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan COVID-19 ini. Jadi jangan anggap remeh, ekonomi sangat bergantung pada penanganan COVID. Jadi jangan dibalik-balik, ekonomi dulu COVID belakangan. Tidak, kehidupan selamat itu ekonomi yang selamat. Jadi ini yang kita tidak lihat karena kelihatannya walaupun hirup pikuk gitu, sebetulnya pemerintah itu masih bisnis as usual. Sense of crisis-nya rendah seperti disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi ini bukan dari saya, dari Pak Jokowi ini sense of crisis-nya rendah. Tapi persoalannya Pak Jokowi tidak bisa mengeluh terus. Dia punya kuasa luar biasa untuk membuat tindakan-tindakan luar biasa sebagai presiden. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi per pres nomor 1 2020, yang sekarang jadi undang-undang tanpa perubahan oleh DPR, undang-undang nomor 2 2020, bukan tentang emergency plan menangani COVID. Bukan. Itu adalah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Jadi wajar kalau penanganan COVID ini yang buradul. Kita tidak tahu panglimanya siapa. Apakah Lut Panjaitan, atau Menteri Pertanian, atau Menteri Pertahanan, atau siapa tidak tahu. Semua orang bicara. Mahfud MD bicara. Semua bicara. Dan makin tidak karu-karuan. Kemudian datanya juga diumpet-umpeti oleh Menteri Kesehatan. Angka kematian sudah mendekati 15 ribu, atau sudah melewati 15 ribu, tapi yang tercatat baru 3 ribu. Sehingga pas sense of crisis masyarakatnya juga rendah. Yang meninggal baru sedikit. Katanya masyarakat takut kalut. Kalau data sebenarnya disampaikan, ini tidak zaman lagi, inilah masalah yang kita hadapi. Jadi ayo, seluruh sumber daya kita upayakan untuk mengatasi COVID dulu. Semakin amburadul, semakin tidak jelas prospek ekonominya. Jadi prasyarat mutlak. Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan, itu seperti kita menaruh air di ember yang bocor, terus-bocor, terus begitu. Yang kedua, yang tidak ada sense of crisis, dan ini juga tanggung jawab Pak Jokowi, kenapa pemerintah tidak memotong anggaran pertahanan cukup signifikan. Masa cuma dipotong 9 triliun. Hari gini, anggaran pertahanan, satu-satunya anggaran kementerian yang di atas 100 triliun. Dan yang terakhir, saya tidak mau banyak-banyak, karena banyak sekali teman yang bicara, kok penanganan COVID-nya justru mematikan usaha kecil. Katanya usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro, ingin didaya gunakan. Tapi ada dana 63 triliun yang dipakai untuk beli sembako, diserahkan kepada rakyat itu dalam bentuk sembako. Jadi rakyat yang dapat sembako, tidak beli lagi ke warung tetangga. Tidak beli lagi ke pasar tradisional. Jadi pemerintah belinya dari pabrik, kemudian dikemas, diangkut pakai truk, diangkut pakai apa, habis buat yang begitu-begitu, yang membuat yang sampai ke rakyat semakin sedikit. Nah rakyat itu patutnya dikasih uang. Bagi keluarga yang terkena diabetes, dia tidak perlu beras, dia tidak perlu gula. Bagi keluarga yang ada bayinya, dia akan alokasikan dananya lebih banyak buat beli susu. Dan begitu. Kalau sekarang seluruh rakyat Indonesia kuku rata, kasih sembako, kasih indomie, kasih gula, kasih beras, yang mungkin tidak ada gunanya, dan mematikan atau membuat magap-magap warung tetangga dan pasar tradisional. Itu saja dulu deh. Terima kasih. Indonesia sangat beragam. COVID ini mengajarkan pada kita bahwa ujung tomba penyelesaian hampir semua masalah di negeri ini, kuncinya adalah di daerah. Oleh karena itu, jangan justru pemerintah pusat ini menarik-narik atau mengambil kewenangan daerah sehingga semakin sentralistik. Kita telah belajar panjang. Oleh karena itu, ayo perkuat daerah, perkuat otonomi, bukan kembali mengambil semakin banyak otoritas daerah ke pusat karena menganggap pusat ini sumber masalah. Bagi saya, hanya daerah yang kuatlah yang membuat Indonesia bisa lebih bersaing dalam artian bagus satu sama lain setiap daerah itu. karena daerah yang paling tahu permasalahan yang mereka hadapi. Budayanya beda, bahasanya beda, tradisinya berbeda, cara makannya berbeda, sehingga tadi penanganan pangan juga harus berbeda. Nah saatnya lah, ahli antropologi, ahli sosiologi lebih banyak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan ini karena mereka lah yang mengetahui lebih banyak dan lebih dalam tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Di masa lalu kita melakukan seperti itu, tapi tidak ada lagi. Dulu di Bapenas, oke, kepala Bapenasnya ekonom, tapi orang nomor dua, nomor tiganya selalu sosiolog atau antropolog. Ada dokter Sujadnoko, ada profesor Astrid, sekarang saya tidak melihat lagi. Jadi teknokratik yang semakin apa, semakin apa ya, awar gitu. Semua seperti mesin, proses teknokratik yang tidak berjiwa gitu. Nah saatnya saya rasa generasi muda yang paling mampu untuk punya mindset baru dengan semangat kolaborasi itu. Tidak bisa diselesaikan seperti sekarang gitu ya. Departemental, sektoral, tidak bisa. Mudah-mudahan itu yang dan kita jadikan krisis yang sangat mahal ini pembelajaran. Jadi kita ini sebetulnya tidak belajar dari krisis 98, tidak belajar dari krisis 2008. Kita masih saja lebih besar pasar daripada tiang. Kalau ada krisis, bisanya cuma ngutang. Bagaimana sih? Ayo kita belajar, jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebejakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebejakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuridayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.